Wow guys welcome back ini bagian siap oke kita sekarang masuk ke dalam game kedua SMG versus NRK ya guys ya ini kayaknya bakal sangat-sangat seru ya guys ini kita lihat di TS long sepertinya akan menggunakan one-one Skylar pake apa ya Oh klip lagi oke Skylari udah kembali ke rollnya eh guys ya kembali bermain sebagai marksman gitu karena setau gua memang dulu dia rollnya marksman ya si biji langit ya udah record oke aman disini teguh woi gila Albert baru level 2 udah gajak work udah gila Albert ini ya guys ya parah aja ya kita lihat si win-win yang tak jelas itu kembali lagi menggunakan lancerot ya guys ya kayaknya dia belum kapok untuk dibantai sama RRQ menggunakan lancerot dia ya sih aneh banget woi gapa itu si zaim senpai itu aneh banget ya guys oke kita lihat di sini TS long masih farming terus-menerus ya guys ya oh suara aku kenapa begini masih bersembunyi di rumput yang bergoyang tapi dari Lancelot win dia mencoba untuk level 4 invasi ke arah jauh lebih gile keren juga dia ada 3 weakness point yang lagi tersisa tadi dari swalow petnya masih dilembangkan juga mencari juga siapa yang ada di dalam rumputan sebut rebet banget karena sedikit di ujungnya sakit banget tapi sekarang udah level 4 hati-hati ini ini ternyata di luar apa di dalam ya guys kenapa di tembok gitu ya bingung gue aja bos Skylar hampir mati dah kita lihat turtle masih di amatkan sama smg dan bala albir tuh ya mati ya guys ya waduh dibalaskan lho polius kayaknya ngamuk smg kayaknya ngamuk iya guys ya tapi R7 udah pake lapu-lapu sudah mantep banget woi btw smg ini berani juga ya buat ngelepas linknya Albert ya guys ya keren juga dia berani ini ngelepas linknya Albert ya belum pernah kena bantai ini Oke debes dari Skylar udah kita lihat lancelotnya sangat-sangat gila masuk ke dalam turret dia guys Aduh Skylar terlalu napsu Skylar Aduh Skylar terlalu napsu Aduh nggak papa satai satai-satai masih awal game gc2 kosong tuh it's ok gila SM gini sedikit berubah nih di game kedua guys oleh kapten tapi ternyata bisa diksekusi dengan lala apa itu Oh ada paus Oke tapi seperti kita sudah kembali lagi ke line of down dan album Oke guys udah mulai lagi ya guys ya ada pausnya tidak tahu paus kenapa itu kita lihat kita melihat bagaimana lancelotnya apakah ada soul of lava yang mengelilingi tubuhnya atau tidak kalau tidak berarti ditudah pingin tapi tidak ada midland wuuu ini nggak beter tadi bisa dikelokan ke arah saiko walaupun masih bisa dengan licin dihindari oleh seorang psiko itu oke energi kali ini kalah network sebanyak 1100 ya guys ya nggak papa 1100 sedikit santai aja gila kali ini sangat-sangat objektif dalam bermain nih kiasia SMG nih coy coy oke kita lihat di sini R7 sudah berada di paling depan dah kita lihat turtle berhasil di amatkan oleh Albert akhirnya ya guys ya dan kita lihat di sini Albert yang dimasukin sama Angela dari biji kelantungan kapten kita langsung meratakan pembatan segalanya terlalu gila dan dia terlalu cepat tapi ada tiga orang yang akan mengajak terhubung secara langsung dia masih bisa kaburkan tidak ternyata karena untuk kali ini satu poin terakhir bisakah dikejar hilang sudah untuk land slotnya satu ntar tuh poin keil agen enggak waduh waduh menjadi keuntungan berbalik untuk RRQ karena terlihat dari goldnya RRQ langsung mengejar ke peninggalannya kali ini berbeda 100 goli bahkan dari kedua tindak kita lihat dari itemisasi kita dari saiko itu dikasih white kristal aja bakal langsung jadi anak slow motion yoi anak slow motion kakek-kakek umur 70 tahun disuruh lomba maraton pelatnya langsung ya mau gimana lagi pak puluh selombang eh 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 belinya udah terlihat namun ada satu sosok ternyata expedia memanggil dengan gading win harusnya dan bener aja wan-wannya selamat untung masih dimasukin angin kalau enggak pasti langsung bisa di-take-down di dosok VCR yang nggak bisa kabur kemana-mana lagi tuh lihat tuh bahkan expedia tadi langsung kayak nggak bisa kabur tapi uh tiba-tiba network udah kesusul lagi ya gsg gg banget coba Rbjalia nih R7 ini emang waduh disuperin lagi sama lanjutnya mati dong ah guys nice nice banget nice banget eh mati tuh mati tuh mati tuh mati tuh nice eh cakep banget udah kita lah sudah ada Albert jadi basket sama aja lah ini SMG sudah berani bermain api melepas link ke arah Alberto ya guys ya biji burung dia guys waduh udah sekarang aja masuk lagi si Albert guys guys the real anak parkur link-nya barusan sulit banget ditangkap belum lagi bagaimana backup-an damage yang diberikan juga oleh pemain orang kios yang lain ya ada jela di dalam tubuh link ada clean juga disana mempunyai bersalah menyakitkan ada satu web minion langsung dihajurkan begitu aja selamat sudah satu seter parat dari SMC yang berada di ariami tapi webnya dihancurkan langsung ini dia sajian seafood lagi seperti apa yang udah kolius bilang siapapun yang masuk ke dalam setiap pastinya akan langsung diajar oleh pemain dari kiosi memberanikan diri sepertinya akan kakak masuk tapi ternyata terlambat mundur lagi harusnya Pak hitam tapi Pak pulung yang tadi dilakukan sama WN ketika dia tidak mendapatkan poin yuk ya itu kayaknya basic attacknya yang rencana nyampe deh iya kan setelah defensive execution kan darahnya udah satu-satu hit banget Hai ah eh suara gue tapi kenapa dia mundur tadi udah masuk di dalam satu daya Iya tapi kenapa dia mundur ya ini Pak wito SMG ini cukup memberikan perlawanan dia masih agak memberikan perlawanan ya guys ya atau memang jarak dari RRG ketinggalan sekarang RRG udah ngembalikin lagi keadaannya waduh mantap enggak ada paniknya dari teguh nice banget di gonceng-gonceng coy biji ketegua digesnya waduh teguh hampir mati tapi sudah ada Albert Aduh ada Aigis waduh Albert sih enggak ada puasnya guys main main link sih gila dia sumpah aja waduh 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 apaan sih yang memang diberikan oleh Albert waduh 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 Albert sumpah main linknya parah guys anjing-anjing gua gua yang lumayan apa ya bukan lumayan sih maksudnya ngerti link juga lah ya guys ya gua tuh nggak ngerti guys dia tuh main link stepnya kayak gimana cowok aneh banget ayy mau pedang ultinya tuh nyakut di tembok pun enggak ada masalah cobot dia aneh banget coba tahu mungkin kalau dia masuk jauh terlalu dalam lagi kena nih ya gua beri in jarak aja untuk Ejelahnya Ejelah lah yang menjadi sak eksekutor dan pertempurannya Tempe Soblet dikeluarkan lagi oke udah ada dua orang yang mencadang langsung hilang dimana ada kepungan dilakukan juga oleh kliennya pertempuran terus melancur ditembak lagi punggungnya dari poin kristal yang sudah dikeluarkan begitu aja yang sangat-sangat baik untuk kliennya wow Wow ini bergerak cepet banget tempo dan radio mulai dikencangin lagi karena golnya mulai linding dan kali ini harus berhasil berangkat outer middle tarot jadi oke nice banget sih torret sudah hancur ya guys ya kita lihat di sini coba guys abar sih memang kalau buat main link yaitu temukan bukan manusia cok parah anjir belum berasa masalahnya ketinggalan Oke bakal langsung menuju ke arah Lord ya ya masih bisa dihasil oleh win ini dia itu sesennya Yap kalau kita lihat juga dari sudah ada knackles of biurans dan ditambah lagi fleeting time 40 kita ngebuat heart guardnya kalau di dapatkan aset atau poin jauh ya bahkan cepet banget udah jadi dia bisa masuk ke Albert kapanpun secepat apapun dan selalu siaga seperti FWD yang selalu proteksi kita kapanpun wih dihihihi bukan main memang S3 marketing ulang Oke nice banget dapet double buff Albert juga udah berapa ya udah 7.000 anjir gigi banget cocok Oke langsung menuju ke arah Lord ya guys ini bener-bener hasil Kenapa lawan SMG kayak terasa gampang banget deh buat RRK ini ya guys ya Ini tuh gak membuat dilema gitu guys memang RRK-nya yang kuat Atau SMG-nya yang memang lemah ya Tapi by the way kenapa gak ada Sasa ya yang gue bingung Kemana co si Sasa ini guys Mereka memusatkan area pertananya di bagian tengah nih harusnya Karena memang nanti ketika Lordnya juga udah mulai spawn di area top lane ya Berarti Lord bakal ke area top lane karena top yang udah mulai hancur inner turretnya Tapi dari RRK ini kali ini udah mulai nge-manage minion-nya nih Pak Bulu Dimana supaya nanti minion-nya berjalan secara bersamaan Menuju ke arah base yang dimiliki oleh SMG Dan memang dari SMG adalah mereka gak memiliki high ground Jadi untuk defensifnya mereka akan mengandalkan skill-skill dari Kagura Ini dia skill pasif dari RRK-nya ya Disiplin minion, disiplin wave Oke Lord udah jalan dari arah atas Wah Turet mid hancur juga nice banget sih Ini by the way kenapa Angela si Finn masuk ke Skylar ya Ngapain ya Oh tadi diukti sama Kagura kayaknya ya Oke langsung di clear semua video Turet bawah juga hancur Cakep banget Tapi kalau Lord pertama sih masih lemah banget sih guys ya Bisa dapetin tengah gak ya Masih mega minion sih walaupun gak ada Lord Wah gak bisa sih gak bisa sih cepet banget clear ya guys Terlalu cepet clear ya guys ya Oke ini kayaknya bakal nunggu ke arah Lord selanjutnya lagi sini Tapi kita lihat Albert udah di dalam Albert waduh tuh gila cepet banget gak kena Flameshot juga ya guys ya Udah gila coco dan kita lihat Turet bawah pun Berhasil dikommit sama para pemain RRK ya guys ya Ada ditahanin sama Angela mereka langsung tembak-tembakin rata-tata Menuju ke arah base bottom taruh dimiliki oleh SMG Ini udah menjadi keuntungan untuk RRQ karena kenapa Minion di area bottom line udah menjadi super minion Sudah super minion gerobaknya udah gede Itu dia gerobak UMKMnya udah siap menabrak langsung ya Udah siap buka KP ya gerobak Bukan gerobak Kang Bakso biasanya di pinggir jalan Bukan sabak baru Ya ya buset dah ya Tapi seperti dari RRQ mereka gak mau ke Priestley Ketika mereka nahan minion mereka gak clear minion sama sekali Tapi ini masih dilakukan clear minion Supaya apa Oke Botakin semua jagel Biar kismin para pemain SMG ya guys ya Mungkin memancing ya Ayo dong pemainnya Biar pada keluar dong Iya keluar dong Clear dong minionnya Clear dong Tapi disitulah mereka menyiapkan trap Dan siap untuk membabat Lapa puluh detik lagi untuk jelur yang kedua ya guys ya Kalian juga terus aja pantengin kenapa Karena nantinya akan ada kode rhythm nih Nah Before match dari Oni Eh 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 Anjir untuk Albert ada badak ya guys Saya gak langsung ke burst Kalau langsung ke burst sih Kembalik ini keadaannya nanti Belum terlalu sakit ya Karena memang biasanya nih Kalau Kagura itu link Kalau dia udah blow item Link tuh bisa satu kali berbisa hilang Kalau memang linknya tuh gak bikin Atenasional Ataupun Rosgo Meteor Tapi tadi terbukti Linknya masih bisa selamat Setengah darah dia masih bisa melakukan Oke Tadi semangat Skylar Udah punya Rosgo Meteor Gapak-gapati lagi dia Genshin sama Kagura ini Oke ini RRQ udah mulai nge-fresh-nge-fresh Minion sih guys ya Udah gak ada yang di-clear nih minionnya nih Emang tim-tim yang berani Gelepas linknya Albert tuh Sebenernya tuh cari mati sih Nah ini Albert pinter banget ya guys ya Dia memang Dia gak nge-kill buffnya itu gak cepet-cepet guys Supaya lama gitu waktu buff dia Badai Mati 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 muter Nais banget sih dapet mati Wah gila Albert kalian liat tuh ya Albert tuh ya guys ya Waduh gila coy Astaga kenapa kuito dia cocok Aduh pak kuito nya ngelock Albert guys eh finnya mati tuh finnya mati aduh awas 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 oh nice banget nice banget nice banget malah si winnya ya mati ya guys ya cakep banget langsung enggak sih langsung enggak sih langsung enggak Skylar aduh ngapain sih Skylar gua tabuk juga lu WN cowok aduh ya ampun nice banget wananya juga mati eh 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 oke lah berarti RRG fix masuk semifinal ya guys ya mantap lah congratulations oke lah guys thank you banget buat semua yang udah nonton sorry banget kalau suara gua hari ini nggak bisa ngomong lepas ya guys semoga bias aku udah agak mendingan thank you buat semua yang udah nonton I love you everybody bye bye